Selamat malam Bapak-Ibu sekalian, izinkan saya ada kesempatan kali ini mempresentasikan tugas dari mata kuliah ini yaitu mereview jurnal dengan judul Accurrence, Distribution and Diversity of Listeria Monocytogenes Contamination on Beef and Pig Karkas After Slaughter. Jadi jurnal ini merupakan jurnal G1 dari MedScience dengan penulis Demetri et al. Jadi sebagai pendahuluan bahwa sebagaimana kita ketahui bakteria Listeria monocytogenes merupakan bakteri yang berbentuk basil dan tercat sebagai gram-gram positif dan bisa bertahan dalam lingkungan yang aerob maupun anaerob. Kemudian sumber kontaminasi dari bakteri ini adalah sangat luas di seluruh lingkungan dan ini infeksinya itu terjadinya sangat, morbiditasnya sangat tinggi tapi infeksi yang terjadi sangat rendah. Namun demikian bakteri ini menyebabkan outbreak yaitu 30 persen sebanyak 30 persen menyebabkan foodborne disease atau penyakit yang disebabkan karena keracunan kontaminasi dari bakteri ini. Dan sumber utamanya adalah RTE atau ready to eat dari produk daging papi maupun daging sapi. Nah, kalau kita bicara tentang kontaminasi, sebenarnya bakteri ini bisa mengkontaminasi dalam setiap bagian dari rantai produksinya. Salah satunya adalah RPH. Dan di dalam paper ini dikaji bagaimana kontaminasi dari bakteri ini mulai dari proses pemotongan sampai sebelum simpan dingin. Dan untuk objek yang kita kaji dalam paper ini adalah karkas sapi dan karkas papi. Sehingga di sini ada tiga pembahasan utama yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama adalah identifikasi kejadian dan penyebaran bakteri Listeria monocytogenis. Kemudian yang kedua adalah identifikasi keragaman Listeria monocytogenis melalui karakterisasi genetik. Dan yang ketiga adalah identifikasi kemungkinan indikator organisme lain sebagai marker atau penanda keberadaan dari bakteri Listeria monocytogenis. Jadi dalam paper ini dijelaskan secara sepintas saja bagaimana tahapan penyembelian pada sapi dan babi. Di mana lokasi penelitian ini adalah RPH di negara Belgia. Dan proses penyembelian sapi dan babi di sini tahapannya agak sedikit berbeda. Di mana pada sapi diawali dengan proses taning atau pemisanan, kemudian bleeding atau pengeluaran darah, kemudian pengkulitan atau menghilangkan kulit, dan eviserasi atau pengeluaran jeruan. Yang terakhir adalah splitting atau pemotongan karkas. Dan ini membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit untuk tiap ekor sapi. Kemudian pada penyembelian babi di sini diawali dengan proses pengeluaran darah, kemudian ada pendidihan atau scalding, kemudian ada penghilangan bulu atau dihiring, kemudian singing atau penghangusan, kemudian policing, dan pengeluaran jeruan, dan yang terakhir adalah pemotongan karkas. Nah, untuk analisis bakteri di sini, ada beberapa tahap. Yang pertama adalah menggunakan metode PCR di sini untuk mengidentifikasi isolat atau keberadaan dari bakteri Listeria monocytogenis. Kemudian tahap selanjutnya adalah multi-step PCR. Di sini untuk menentukan serotipe dari bakteria Listeria monocytogenis. Kemudian genotyping-nya, metode yang digunakan adalah pulse-fill gel electroporesis dengan enzim irrestriksi adalah AS1 dan APA1. Kemudian setelah itu dilakukan clustering dan disesuaikan atau kita lakukan mapping menggunakan metode UPGMA atau UpWay Per Group Method with Average Linkage. Kemudian tahapan yang kedua adalah menghitung jumlah bakteri atau keberadaan bakteri lain yang diindikasi bisa dijadikan marker untuk keberadaan Listeria ini. Di sini teknik yang dipakai adalah teknik menyebaran menggunakan plat agar. Yang pertama yang kita identifikasi adalah TAC atau Total Aerobe Count. Di sini menggunakan plat agar, PCA. Kemudian bakteri yang kedua adalah enterobakteri CAE. Agar yang dipakai adalah violet red bioglucose agar. Kemudian untuk Listeria sendiri, yaitu Listeria speciosa dan Listeria monocytogenis menggunakan agar Listeria. Dan di sini, di dalam paper ini ditentukan batas maksimal dalam batas maksimal jumlah bakteri Listeria monocytogenis yang bersifat patogen pada karkas adalah 80 CFU per 400 cm persegi sampel yang diambil pada sapi. Kemudian pada babi adalah 160 CFU per 100 cm persegi dari sampel yang diambil. Jadi di sini, dalam paper ini dijelaskan bahwa pengambilan sampel karkas sapi dan babi dilakukan sebanyak 8 site pada sapi dan 9 site pada babi. Di mana di sini diketahui pada karkas sapi bakteria Listeria monocytogenis hampir mengkontaminasi seluruh site karkas sampel yang diambil. Dan bagian terbesar yang terkontaminasi adalah bagian kaki belakang, bagian dalam atau di sini di angka 1 yang gambar sebelah kiri. Kemudian yang kedua adalah bagian punggung sebanyak 11,1 persen yaitu pada angka 8. Kemudian pada karkas babi diperoleh tingkat kontaminasi tertinggi pada kaki depan bagian distal yaitu pada angka 9 dan daerah tenggorokan sebanyak 10 persen yaitu pada gambar nomor 5. Nah ini adalah keragaman genetik dari bakteri Listeria monocytogenis setelah dianalisis di mana diketahui bahwa dari tiga rumah potong hewan di sini yang diambil karkas sapinya diketahui bahwa untuk gambar yang paling kiri bahwa di semua set sama set dari karkas tersebut ditemukan isolat bakteri tersebut di mana totalnya adalah mencapai 69 isolat dari karkas sapi. Kemudian di gambar B diketahui bahwa pada rumah potong hewan A bagian bulatan hitam ini menunjukkan serotipe serotipe dari bakteria Listeria monocytogenis di mana di sini yang paling dominan adalah serotipe 1 baris miring 2C yang dalam pengklasteran pada gambar paling kanan merupakan bakteri Listeria monocytogenis pada klaster A di mana setelah mapping diketahui bahwa strain bakteri tersebut merupakan atau cocok dengan strain CC9 yaitu strain bakteri Listeria monocytogenis yang persisten ada di RPH tersebut. Kemudian pada diagram yang paling kanan diketahui bahwa ditemukan juga serotipe lain yaitu serotipe 4B di mana dalam pengklasteran termasuk dalam klaster C dan setelah mapping diketahui bahwa bakteri ini sesuai dengan strain CC1 yaitu strain bakteria Listeria monocytogenis yang berasal dari petenakan asal hewan tersebut. Dan selebihnya serotipe yang ditemukan adalah sangat bervariasi sekali di sini ditampilkan di bagian paling kanan serotipinya sangat bervariasi. Kemudian tingkat prevalensi dari kontaminasi bakteri ini pada karkas sapi mencapai 45,6 persen. Dan diketahui bahwa yang masuk dalam kriteria pulso tipe A atau klaster A di sini mencapai lebih dari 50 persen. Artinya bahwa sumber utama kontaminasi dari bakteria Listeria monocytogenis tersebut berasal dari strain bakteri tersebut yang persisten ada di RPH tersebut. Nah ini mungkin tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi di sini mungkin yang perlu digarisbawahi adalah temuan strain CC9 dan strain CC1 yang menunjukkan bahwa sumber utama kontaminasi berasal dari RPH dan berasal dari ternak dalam hal ini adalah asal peternakannya. kemudian sumber kontaminasi pada karkas itu utama terjadi pada proses di RPH-nya sendiri yaitu saat menguliti atau skinning kemudian dari ternaknya yang tadi kemudian didukung juga dengan kondisi RPH yang kurang higienis. Nah untuk gambar selanjutnya adalah karkas babi di sini diketahui bahwa prevalensi atau tingkat kejadian dari kontaminasi bakteri ini mencapai 21,7% di mana di sini di gambar paling kiri diketahui bahwa bulatan warna abu-abu menunjukkan jumlah isolat bakteri yang ditemukan di sini jumlahnya lebih sedikit daripada karkas sapi yaitu 22 isolat. Kemudian dari gambar B yang di tengah bulatan warna biru ini menunjukkan serotipe yang ditemukan pada karkas babi di mana di sini ditemukan sebanyak 95,5% serotipe bakteria listeria monocytogenis adalah serotipe 1-2A di mana dalam sistem perklasteran ini masuk dalam klaster B yang setelah mapping ini diketahui bahwa serotipe ini sesuai dengan strain CC37 yaitu strain bakteria listeria monocytogenis yang diketahui persisnya ada di pertenakan asal hewan itu hewan yang disembelih tersebut kemudian di sini juga diketahui di gambar paling kanan dalam diagram batang diketahui bahwa jumlah klaster B ini mencapai 81,8% yang gambar batang biru ini sehingga di sini dapat disimpulkan sementara bahwa sumber kontaminasi utama dari bakteri ini adalah berasal dari ternak dalam hal ini adalah strainnya berasal dari peternakan asal hewan tersebut nah ini mungkin tadi yang sudah saya sampaikan di sini yang perlu digarisbawai adalah sumber distribusi dan pencemaran utama karkas babi adalah ternaknya yaitu asal peternakan kemudian didukung juga dengan proses penanganan RPH yang kurang optimal dalam karkas babi adalah proses dekontaminasi yaitu singaing atau penghangusan dan eviserasi atau pada saat incisi tonsil yang tidak optimal di sini diketahui bahwa tonsil merupakan bagian dari tubuh hewan yang merupakan tempat akumulasi dari bakteri Listeria Monocytogenis nah ini sebagai apa informasi tambahan saja bahwa sejauh ini peraturan yang saya dapatkan terkait dengan cemaran Listeria Monocytogenis ini sudah diatur dalam peraturan BBPOM nomor 13 tahun 2019 tentang batas maksimal cemaran mikrobat dalam pangan olahan namun di sini dari sisi kategori pangan eh maaf kategori pangan untuk sampel dalam paper yang kita bahas kali ini adalah daging dari proses pemotongan sampai dengan sebelum pendinginan dan di sini belum ada kriteria yang sesuai dengan apa sesuai dengan kategori dalam paper tersebut sehingga di sini bagian yang saya lingkari adalah mungkin kategori yang paling mendekati dari kriteria dalam paper tersebut di mana di sini dinyatakan bahwa daging kemudian daging unggas dan daging hewan buruan yang dihaluskan diolah atau dibebukan walaupun dalam hal ini sebenarnya belum sampai pada proses pembebuan di sini disampaikan bahwa jenis mikrobanya yaitu listeria di sini harusnya itu tidak terdapat sama sekali atau harusnya negatif dalam setiap 25 gram sampel yang dianalisa kemudian di sini juga ada standar analisanya sendiri yaitu mengacu pada SNI ISO 11290 strip 1 dan SNI 2897 nah untuk indikator organisme lain untuk mengidentifikasi keberadaan bakteri ini di sini ada tiga indikator yaitu THC atau total aerobic count kemudian enterobacteria SIAE dan Listeria Speciosa di sini dari hasil yang ditampilkan bahwa pada karkas sapi terlihat bahwa THC berkorelasi positif dengan keberadaan Listeria Monocytogenis namun demikian pada karkas babi ketiga bakteri tersebut tidak bisa atau tidak berkorelasi dengan keberadaan Listeria Monocytogenis sehingga di sini mungkin kesimpulan sementara yang bisa diambil adalah keberadaan Listeria Monocytogenis tidak dapat diprediksi melalui keberadaan bakteri lain sebagai marker yaitu diantaranya bakteria Listeria Speciosa TAC dan Enterobacteria SIAE jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari beberapa ini adalah bahwa kontaminasi Listeria Monocytogenis pada karkas sapi dan babi setelah penyembelian sampai sebelum peninginan mencapai 47% dan 20% kemudian sumber kontaminasi Listeria Monocytogenis karkas terbesar berasal dari rumah potong hewan atau rumah potong tenak dan juga berasal dari tenak tersebut dalam hal ini adalah bawaan dari peternakan asal hewan tersebut kemudian penyebaran kontaminasi Listeria Monocytogenis dalam hal ini dalam karkas disebabkan karena proses pemotongan yang kurang optimal di RPH diantaranya yaitu skinning pada karkas sapi dan dekontaminasi atau eviserasi pada karkas babi dan dijubung juga dengan kondisi RPH yang kurang higienis kemudian keberadaan bakteria Listeria Monocytogenis tidak bisa diprediksi dari keberadaan bakteri lain saran yang mungkin bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah diperlukan penelitian lanjutan untuk memperdalam sumber terkontaminasi dan penyebaran bakteri di RPH dengan mengkaji sampel karkas dalam hal yang sangat berpotensi untuk terkontaminasi dan juga peralatan pemotongan yang digunakan mungkin itu saja Prof yang bisa saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian mohon saran dan masukannya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh